Halo warga Jakarta 2050 Selamat datang kembali di episode 66 Seperti biasa subscribe dulu channelnya Kemudian tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi Terus jangan lupa juga buat follow instagram kita di gpx underscore e Buat lihat foto-foto kota kita Oke gue mau lanjutin episode 66 ini Gue mau bikin jalanan ya Jalanan dimana yaitu lokasinya di sekitaran Ancol Jadi khususnya nanti disini Gue mau bikin jalan sekitaran Mall Mangga 2 Nanti ada Mangga 2 Square Terus juga jalan raya Mangga Besar Jalan raya Soekarjo Wiryo Pranoto Jalan Saman Hudi dan sebagainya ya Nah khususnya lokasinya di sekitaran sini nih Jadi nanti Biar kota ini semakin rame Dari Monas ke Ancol itu Gue mau padetin Baik itu dengan jalan-jalan Ataupun dengan perumahan Ataupun pertokoan Ataupun perkantoran Di sekitar sini Di sebelah kiri nih Dari yang jalan rurus tuh Dari Monas ke Kota Tua ya Ke kota Itu Di pinggir-pinggir jalannya Nanti mau gue bikin Ruko-ruko ya Berarti gue mau pasang Low commercial building Nah di daerah sini Nah jadi Kalau di jalan raya Mangga Besarnya Lali jalan raya Mangga Besar Terus juga jalan Soekarjo tadi Ini kalau gue lihat di Google Map ya Itu pemukiman warga sih Kebanyakan Jadi Di daerah situ Nggak ada Gedung tinggi ya Disini juga ada SMA SMA Negeri 17 Terus juga ada Rumah Sakit Kemudian ada juga Stasiun Mangga Besar Rumah Sakit Khusada SMA Negeri 10 Jakarta Stasiun Jayakarta Jadi banyak nanti disini Bakalan dipadetin Sama Perumahan biasa ya Perumahan warga Ruko-ruko Pertokoan Terus juga Fasilitas-fasilitas umum Jadi memang Di daerah sini Nggak ada Bangunan yang terlalu Ikonik ya Paling ya Itu Perbelanjaan aja Seperti Harkom Mangga 2 Mangga 2 Square Yang tadi sempat gue bilang Terus ada juga Terakhir WTC Mangga 2 WTC Mangga 2 ini Berseberangan dengan Ancol ya Dengan Devan nantinya Jadi buat agar-agaran Yang kemarin-kemarin Ngasih saran Bikin Perumahan Nanti gue mau bikin disini Terus juga Selain itu Tempat yang Ikonik di daerah sini Itu adalah Glodok ya Kawasan Perbelanjaan Glodok Ada LTC Glodok Terus juga Ada hotel juga Disitu Terus Apalagi ya Stasiun Jakarta Kota Nah ini Paling yang jadi Ikoniknya nanti Stasiun Jakarta Kota Terus Berarti di daerah utara Sini bakal ada Kota Tua Nah Nah iya bener Jadi berdekatan Dengan Stasiun Jakarta Kota Nanti akan ada Kota Tua Jakarta Jadi bangunan-bangunan Yang Tradisional ya Eh maksudnya Bangunan-bangunan Unik Bentuknya Yang bersejarah Nanti gue mesti Nyari-nyari dulu Asetnya ya Terus juga Disini nanti Ada tol Menyambung Ke tol pelabuhan Terus juga Ada Ke utara lagi Dekat sungai Ada Masjid luar batang Yang sempat rame Waktu itu Terus apa lagi ya Kesana-kesananya sih Nanti Pulau-pulau reklamasi Dan sebagainya Ada taman Nuri Pluit Pluit Indah Berarti kesananya Ke utara terus Itu Ke kawasan Pluit Dan jadinya Jadi nanti Seperti gue bilang Yang Ikonik Di daerah sini Gue bakalan Bikin Mall ya WTC Mangga 2 Mangga 2 Square Terus juga Museum Bank Indonesia Museum Sejarah Jakarta Terus Stasiun Kota Tua Kemudian Eh Stasiun Kota Sama Kota Tua Oke Apa lagi ya Stasiun Mangga Besar Sama Stasiun Jayakarta Nah Selain Eh Ya gue Kemarin Setelah gue Ya syuting Yang ini nih Yang Jalan-jalan Di kawasan Jakarta Utara Ini maksudnya Jakarta Utara Bukan ya Ya setelah Pokoknya setelah gue syuting Yang ini Gue kemarin Sempet Nyari-nyari ya Aset buat Bangun Kawasan Ini Soekarno-Hatta Jadi Seperti yang Agan-agan request Ya Banyak Agan-agan yang Request Beberapa Waktu lalu Kalau Sebisa mungkin Kita bangun Ini Apa namanya Bangun Airport Airport Terminal Soekarno-Hatta Jadi kayaknya Di Episode Selanjutnya Kayaknya Gue bakalan Upload Pembangunan Terminal 2F Dari Bandara Soekarno-Hatta Jadi Memang Bandara Soekarno-Hatta Ini Bentuknya Agak Unikan Gitu Kalau gue Lihat ya Gue kemarin Sempet Lihat-lihat Bangunan Di Soekarno-Hatta Gitu Bentuknya Itu Dia Gimana ya Bangunannya Memang Bangunan Lama Jadi Kayak Atasnya Itu Pakai Genteng Kalau Masalah Warna Orang Gitu Soalnya Kalau Dari Atas Soalnya Kalau Zaman Sekarang Kan Di Bandara Bandara Yang Modern Itu Atasnya Udah Warna Putih Pakai Cor Segala Macem Ini Kayaknya Masih Pakai Genteng Jadi Memang Gue Agak Susah Nyari Asetnya Yang Pas Tapi Kemarin Gue Berhasil Menemukan Aset Memang Bentuknya Gak Tok Langsung Kayak Sukarnahata Tapi Gue Nanti Bisa Bentuk Bisa Buat Secara Manual Sedemikian Rupa Sehingga Menyerupai Bangunan Di Sukarnahata Gitu Gak Ntar Kita Lihat Barang Barang Di Episode Selanjutnya Jadi Buat Agan Yang Baru Nonton Baru Tau Ini Ada Channel Ini Silahkan Di Subscribe Dan Tekan Tombol Lancer Biar Dapat Notifikasi Nanti Kalau Ada Upload Terbaru Dan Jangan Lupa Juga Buat Nonton Dari Episode 1 Jadi Biar Agak Gak Ketinggalan Jadi Gue Itu Udah Upload Dari Episode 1 Mulai Dari Pembuatan Pulaunya Pembuatan Teluk Jakartanya Gitu Agak Bisa Lihat Disini Gue Pake Mod Dari City Skyline Mod 8 81 Petak Jadi Default Game Ini Hanya Pake 15 A 12 Lupa 46 Jadi Hanya Kalau Pertama Kali Main Lu Yang Terbuka Di Game Ini Hanya Satu Petak Wilayah Kecil Bang Kayaknya Wilayah Sama Kayak Monash Ini Kali Monash Yang Di Game Ini Ya Pokoknya Ketak Ini Cukup Kecil Cuman Gue Pake Mod Yang 81 Petak Jadi Semua Petanya Udah Semua Map Udah Kebuka Jadi Bisa Gue Pake Bisa Gue Bangun Jadi Buat Yang Penasaran Silahkan Lihat Gimana Gue Cara Bikin Map Teluk Jakarta 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 Dasarnya Basic Jadi Nanti Lekukan Pulaunya Nanti Di Jakarta Utara Sesuaikan Lagi Dengan Kebutuhan Kalau Basic Ya Kayak Gini Gue Kemarin Bikin Gunung Di Selatan Jakarta Buat Sumber Air Tapi Kayaknya Itu Nggak Perlu Nanti Bakalan Gunung Bakalan Hapus Bakalan Gue Tebas Sehingga Datarannya Nggak Ada Gunung Lagi Nanti Bakalan Ilah Jadi Buat Yang Mau Bergabung Eh Buat Yang Baru Bergabung Selamat Datang Terus Dukung Terus Pembangunan Kita Dibuncara Ya Tadi Gue Bilang Subscribe Like Atau Comment Comment Saran Saran Aja Atau Kritik Juga Bisa Jadi Banyak Teman Kita Yang Udah Ngasih Comment Ngasih Saran Bahkan Ada Ngasih Link Itu Sangat Membantu Sekali Dalam Pembangunan Jakarta 20 Yang Selama Ini Sudah Setia Menonton Dan Selalu Memberikan Saran Oke Balik lagi Ke Pembangunan Jalan Kita Jadi Ini Gue Bikin Jalan Ini Di Kawasan Jakarta Utara Tujuannya Buat Ngeramein Memang Di Kondisi Sekarang Ini Disini Memang Belum Ada Apa Ya Namanya Belum Rame Gedung Gedung Tinggi Ya Tapi Kan Bisa Jadi Di Tahun 2050 Nanti Bisa Jadi Disini Banyak Apartemen Dan Gedung Bertingkat Lainnya Atau Mungkin Agan Ada Yang Ngasih Saran Bang Disini Jadi Sirkuit MotoGP Bisa Nanti Kedepannya Nggak Ada Yang Tau Cuman Mungkin Kasian Warganya Nanti Banyak Yang Digusur Ya Kan Tapi Untungnya Ini Cuman Game Jadi Kita Bisa Bereksperimen Nanti Kita Bisa Simulasi Bang Simulasiin Kejatuhan Meteor Di Monas Yang Bisa Itu Kayak Gitu Ya Ntar Kalau Udah Rame Ini Kotanya Gue Bakalan Coba Coba Bikin Tsunami Bikin Gempa Sama Bikin Kejatuhan Meteor Nanti Kita Lihat Kita Hancur Apa Yang Kita Bikin Tapi Untungnya Gampang Tenang Aja Meskipun Kita Hancurkan Nanti Kan Gue Masih Punya Save Game Jadi Kita Bisa Balik Lagi Dan Bisa Otuh Lagi Jadi Stay Tune Terus Nonton Terus Video Video Dari Kita Khusususnya Playlist Jakarta 2050 Ini Oke Untuk Episode Kali Ini Cukup Segitu Terima Kasih Udah Nonton Sekali Lagi Gue Ingetin Jangan Lupa Buat Agen Yang Baru Nonton Buat Subscribe Dan Tekan Tombola Lanseng Biar Dapat Notifikasi Dan Jangan Lupa Follow Instagram Kita Di GPX Underscore E Buat Lihat Foto Foto Kota Kita Kedepannya Nanti Gue Upload Semua Terima Kasih Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Sampai